Berbagai cara dilakukan untuk menggugah dan melestarikan kearifan lokal suatu daerah, salah satunya melalui film. Seperti film Seribu Satu Cerita yang berlatar belakang kebudayaan dan tempat bersejarah di kota Cimahi. Seperti apa film Seribu Satu Cerita? Berikut liputannya. Terima kasih. Seorang gadis SMA yang bersekolah di SMA Negeri 2 Cimahi mengalami degradasi semangat menjadi seorang penari Jaipong pasca meninggalnya sang ibu. Di tengah kegalauannya ada sebuah perlombaan tari Jaipong yang akan diadakan di pendopo DPRD Cimahi. Karena ia sedang merasakan kesedihan mendalam, tak sedikit pun terbesit niat mengikuti perlombaan tersebut. Namun dorongan dari berbagai pihak membuat dirinya berpikir ulang. Apalagi setelah ia bermimpi bertemu ibunya yang memintanya tetap menari. Destinasi perwisatanya hanya heritage. Jadi atmosfer heritage ini dijadikan sebuah adegan. Atmosfer-atmosfer dalam cerita ini. Jadi heritage dengan budaya tari. Wali kota Cimahi Ajay M. Priyatna mengapresiasi penggarapan film yang dibitanginya itu bersama wakil wali kota Ngatiana. Dengan film tersebut, potensi budaya dan sejarah Cimahi bisa lebih diketahui masyarakat umum di seluruh Indonesia. Film yang rencananya akan tayang di salah satu stasiun televisi nasional ini ingin menceritakan pengembangan budaya dan heritage di kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV